Bab 1070, Kediaman Keluarga Wilson Sejak pagi, pengurus rumah sudah membawa seseorang untuk menyambut di depan pintu, namun dia agak kaget saat melihat seseorang yang turun dari mobil. Seorang dokter yang hebat seperti Vanessa seharusnya ditemani asisten dan sopir, tetapi kenyataannya hanya ada seorang wanita di dalam mobil. Walaupun penampilannya biasa saja, tetapi aura yang terpancar terasa luar biasa. Apakah Anda Vanessa? Kenapa? Enggak sesuai dengan harapanmu? Tanya Selena menutup pintu mobil. Tidak, tidak, saya hanya kaget saja. Anda sudah menempuh perjalanan yang melelahkan untuk datang ke sini, sungguh suatu kehormatan bagi kami bisa meminta bantuan Anda untuk memeriksa nyonya kami. Enggan mendengarkan omong kosongnya, Selena berkata, pasiennya di mana? Silakan, sebelah sini. Meski kediaman keluarga Wilson sangat besar, di tengah hujan lebat tetap terasa sangat sepi. Kini, garis keturunan mereka hanya tersisa Agatha seorang, namun Antono merasa sangat terpukul karena Agatha bukanlah putri kandung keluarga Wilson. Kemudian, dia terpaksa mengadopsi kerabatnya untuk menjadi pewaris. Karena dia merawat Agatha hingga tumbuh dewasa, akhirnya dia tidak tega untuk mengusirnya. Sekalipun Agatha kehilangan hak warisnya, dia tetap dirawat oleh keluarga Wilson, hidupnya tetap sama seperti dulu, tetap menjadi putri tunggal keluarga Wilson. Segera setelah masuk, seorang pria asing menyambutnya, Anda pasti Vanessa, kan? Saya sudah menantikan untuk bertemu dengan Anda, mohon bantu adik saya. Langkah Selena terhenti. Saat masih berada di sini dulu, keluarga Wilson tidak memiliki sosok seperti ini. Dilihat dari penampilannya, kemungkinan dia adalah pewaris yang diadopsi oleh keluarga Wilson, Brian. Tidak usah begitu, Brian memiliki penampilan yang lemah lembut dan kulit yang cerah, namun apabila mengenakan pakaian tradisional, dia tampak kurang berpengalaman. Dengan berpenampilan bersih dan rapi, dia tidak terlihat seperti orang yang licik. Tetapi dengan banyaknya kerabat dari keluarga Wilson, dia jelas bukan orang sembarangan bila bisa menonjol di antara mereka. Walau selama beberapa tahun belakangan keluarga Wilson berada di titik terendah, Antono tetap berpengaruh, dia tidak boleh dianggap remeh. Setelah sekian lama tidak bertemu, Selena tidak tahu seperti apa Agatha sekarang. Semenjak memutuskan pertunangannya dengannya, Harvey tidak balas dendam terhadapnya mengingat Kavin yang menyelamatkan nyawanya, namun dia juga mengabaikannya dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Tetapi Selena selalu ingat akan hal-hal yang dilakukannya pada dirinya waktu itu. Usai Selena mengesampingkan pikirannya, Brian menjawab dengan sopan, Saya sudah mencarikan banyak dokter untuk menyembuhkan kaki adik saya, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dia sudah bertahun-tahun memakai kursi roda, temperamennya sangat buruk, jadi tolong dimaklumi. Saya mengerti, Selena menjawabnya dengan santai, sesudah melewati lorong yang panjang, ada sebuah halaman di paling dalam, itulah tempat tinggal Agatha sekarang. Setelah memutuskan pertunangan, Harvey juga mencabut banyak hak istimewanya, yang pertama adalah mengusirnya dari perumahan kenali. Karena villa itu dibangun Harvey untuk dirinya, Harvey tidak menjualnya, tetapi setelah ditinggali Agatha, terlalu menjijikkan untuk tinggal di sana lagi, jadi villa itu dijadikan penginapan yang disewakan kepada orang lain. Kini, villa itu sudah menjadi penginapan kelas atas yang menarik banyak tamu. Di musim hujan, semua daun berjatuhan, tidak ada bunga apapun di halaman Agatha, beberapa pohon juga sudah gundul, sama seperti kehidupan Agatha yang kesepian dan menyedihkan. Di sini tempatnya, pengurus rumah membukakan pintu, sementara Selena tidak melihat Agatha, hanya mencium. Sedikit aroma yang tersisa di udara. Akhir-akhir ini, setiap harinya dia menghabiskan waktu bersama Harvey, ditambah dengan kepekaannya terhadap berbagai suhu, dia hampir bisa langsung mengetahuinya. Beberapa menit lalu, baru saja terjadi sebuah peristiwa di sini. Nona, panggil pengurus rumah begitu masuk, tetapi tidak melihat siapapun. Sementara itu, Brian berjalan ke kamar mandi dan mengetuk pintu, dik, dokternya sudah datang, ujarnya dengan lembut. Namun, dari dalam tidak ada jawaban. Selena pun merasa ada yang aneh, lalu menendang pintu kamar mandi. Di dalam bak mandi, terlihat Agatha mengenakan jubah mandi dengan pergelangan tangan yang berlumuran darah. Bab 1071 Sampai sekarang, Selena masih ingat pertemuan pertama mereka, di mana Agatha bersandar pada Harvey sambil memegangi perutnya yang membesar dengan senyum penuh kebanggaan. Selena juga ingat perkataan Agatha sebelum mendorongnya dari kapal pesiar, Menurutmu, dia akan menyelamatkanmu atau menyelamatkanku. Apalagi kesombongannya saat dirinya terpaksa menggadaikan cincin pernikahan, Selena tentu mengingatnya. Selena sering sekali membayangkan kejadian pertemuan keduanya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Nona, ya Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Saya akan segera menelpon 120, ucap pengurus rumah buru-buru. Dilihat dari pendarahannya, Agatha baru saja menyayat pergelangan tangannya. Selena pun segera menggunakan handuk untuk menekan luka dan menghentikan pendarahan. Tenanglah, pendarahannya tidak banyak, lukanya tidak dalam, dia tidak akan kenapa-kenapa. Kamu siapa? Siapa yang memperbolehkanmu masuk? Pergi, ucap Agatha memberontak, emosinya begitu kacau. Di tengah Agatha memberontak, darah menyiprat ke wajah Selena. Akhirnya, Selena memberinya pelajaran dengan melayangkan tamparan padanya. Sekarang sudah tenang belum? Tanya Selena dengan dingin. Sementara itu, Agatha langsung melongo, beraninya orang asing ini menamparnya. Sebenarnya, banyaknya tamparan yang diberikannya pada Selena selama beberapa tahun itu dan memaksanya berlutut, hampir merusak wajahnya. Apa artinya satu tamparan ini? Melihat Agatha tidak lagi memberontak, pengurus rumah itu baru berbicara, Nona, dia adalah dokter spesialis yang akan menangani kaki Anda. Tenanglah sedikit, mengapa Anda berpikir yang tidak-tidak? Kalau kakek tahu, dia pasti akan sangat sedih. Teringat akan kakeknya, Agatha hanya diam saja, karena di dunia ini hanya kakek yang benar-benar baik padanya. Sesudah mengetahui kebenaran bahwa dia bukan anak kandung dari keluarga Wilson, kakek tidak mengusirnya, melainkan memberinya jalan keluar dan memastikan hidupnya terbebas dari kekhawatiran. Kesehatan kakek semakin menurun, sepertinya sudah tidak lama lagi. Apabila kakek mengetahui kebenaran tentang Agatha, kemungkinan benar-benar bisa meninggal dunia. Dengan tenang, Selena mengobatinya, lalu meminta pembantu untuk menyiapkan sesuatu. Dokter, semahal apapun biayanya, Anda harus menyelamatkan adik saya, ucap Brian dengan cemas. Sikapnya yang terlihat begitu cemas ini seperti sosok kakek yang sangat baik. Namun, Selena melihat kebencian dan kemarahan di mata Agatha. Tenang saja, ini adalah tugas saya. Selena mengatakannya dengan dingin sembari menjahit luka di pergelangan tangan Agatha dengan rapi tanpa menggunakan obat bius. Walaupun Agatha ingin mati, dia tetap merasakan setiap tusukan jarum yang membuatnya meringis kesakitan. Sakit, tanya Selena. Konyol, kalau aku menusukmu dengan jarum, memangnya kamu nggak merasa sakit. Beberapa tahun belakangan, hidupnya tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi sifatnya tetap sama seperti dulu. Sambil menunduk, Selena menyeringai, apa sakitnya kalau dijahit. Musim hujan waktu itu dia juga pergi ke rumah sakit. Sendirian untuk menjahit luka di tubuhnya. Betapa sakitnya tusukan demi tusukan. Tak lama, Selena selesai menjahit luka di pergelangan tangannya, lalu memerintahkan saat melihat jubah mandi Agatha yang basah, bawakan baju bersih dan ganti pakaiannya. Baik, suruh saja pembantu melakukannya. Dokter, perjalanan ke sini sudah cukup melelahkan, silakan istirahat sejenak di luar, saya juga akan menjelaskan pada Anda keseluruhan kondisi adik saya. Usai mengobati Agatha, dia segera menyuruh Selena pergi, apakah dia takut dirinya akan melihat sesuatu. Baik, namun Selena juga tidak bodoh dan segera berdiri, jaga dia baik-baik, saya masih bisa menyelamatkan orang yang hidup, tapi saya tidak bisa menyelamatkan orang yang sudah mati, ujarnya. Sebelum meninggalkan kamar utama, Selena melihat sekilas kondom yang dibuang di tempat sampah. Ternyata ini seperti apa yang dipikirkannya. Agatha, aku lega melihat hidupmu sengsara sekarang, batin Selena. Bab 1072 Selena diundang ke ruang teh, kemudian Brian memberikan dokumen yang sudah disiapkannya sejak lama. Dokter, tolong lihatlah, semua ini adalah laporan pemeriksaan adik saya selama beberapa tahun belakangan ini. Selena membaca setumpuk tebal laporan pemeriksaan itu dengan teliti. Dia sudah pernah menjalani operasi. Sudah, tapi hasilnya buruk, dia masih belum bisa berdiri. Malangnya adik saya, di usia muda dia mengalami kecelakaan mobil hingga kakinya lumpuh, orang tuanya sudah meninggal, pernikahannya juga batal, bagaimana hidupnya kelak. Karena itu, Anda harus menyelamatkannya. Berapapun biayanya, saya akan berikan, asalkan adik saya bisa sembuh. Seandainya tidak melihat kondom di kamar Agatha, Selena akan benar-benar tertipu oleh pria di hadapannya ini. Terlihat baik sekali orang ini. Para pembantu Agatha semuanya adalah wanita. Dengan kasih sayang Antono terhadapnya, siapa yang berani melakukan hal seperti ini? Selain itu, yang pertama menyambutnya adalah pengurus rumah, kemudian barulah Brian datang, hal itu menandakan bahwa saat itu dia sedang sibuk dengan urusannya. Selena sudah sering menjumpai orang-orang munafik sepertinya. Tatapan Selena tertuju pada laporan pemeriksaan terbaru Agatha, bisa disembuhkan, ucapnya memberikan hasilnya. Benarkah? Iya, dilihat dari kondisi pemulihan tulangnya, dia hisa berdiri lagi. Selain menjalani operasi, dia juga harus melakukan akupuntur. Paling lama, dia bisa kembali berdiri dalam waktu tiga bulan. Baguslah kalau begitu. Sudah saya duga, dokter hebat seperti Anda pasti bisa menyembuhkannya, ucap pria itu dengan begitu bahagia. Tentu saja saya hanya bisa menilainya dari hasil pemeriksaan, selanjutnya itu tergantung pada kondisi tubuhnya. Baik, silakan diminum dulu tehnya. Anda bisa memeriksa kembali adik saya setelah dia agak tenang. Tidak perlu buru-buru, saya punya banyak waktu untuk menunggunya, kata Selena meminum teh dengan santai. Sesudah sembuh dari tumor ganas, dia seperti terlahir kembali, kini dia bisa menghabiskan waktu dengan musuhnya secara perlahan seumur hidup. Beberapa lama kemudian, pengurus rumah menghampiri dan melapor, Nona sudah siap, tolong periksalah. Selena pun kembali bertemu dengan Agatha, namun di sampingnya ada Antono. Beberapa tahun berlalu, Antono juga semakin menua. Saat ini, Agatha sedang melakukan panggilan video. Suara yang familiar terdengar dari panggilan video itu, Agatha, aku sudah bilang nggak akan menemuimu lagi, kalau kamu masih menggunakan ponsel kakekmu untuk menghubungiku, aku juga nggak segan untuk mem. Kenapa tiba-tiba jadi sunyi? Harvey melihat Selena yang mengubah penampilannya masuk, sama seperti yang dilihatnya di desa waktu itu. Ternyata dia berada di kediaman keluarga Wilson. Sibuk sekali dia, belum menyadari keanehan. Harvey, Agatha malah mengangkat tangannya. Harvey, tadi aku hampir mati, kamu nggak kemari menjengukku. Setidaknya sebentar saja, katanya. Baiklah, wanita ini masih belum menyerah. Dengan melingkarkan kedua tangan di dada, Selena bertanya dengan samar, Nona Agatha, apa saya mengganggu Anda? Usai menyadari situasi tersebut, Agatha merasa geram, beraninya dia menamparkan dirinya dalam kekacauan. Tetapi, Agatha tetap harus berpura-pura rentan di depan Harvey. Harvey, aku sudah sekarat, kamu, ucapnya. Aku akan segera ke sana, ujar Harvey langsung memotong. Begitu panggilan berakhir, wajah Agatha yang pucat langsung semringah, Seperti kilauan cahaya terakhir sebelum meninggal. Tatapan Selena tertuju pada Brian yang berdiri di sebelahnya, Sementara Brian sengaja menatap ke arah lain, Tetapi Selena tetap menyadari tatapan dinginnya. Wah, sepertinya yang gila tidak hanya Harvey seorang. Di sisi lain, dengan begitu bahagia, Agatha berkata, Kakek, kakek dengar, kan? Harvey akan datang menjengukku, pakaian ini sudah ketinggalan zaman, William, ambilkan koleksi terbaru tahun ini, aku mau mencobanya, aku mau gaun. Berhubung Nona Agatha sangat sibuk, saya permisi dulu. Bab 1073, Mendengar Selena hendak pergi, Anggota keluarga Wilson langsung panik. Jangan, jangan, saya sudah susah payah mencari Anda, Anda tidak boleh pergi. Saya serahkan kaki cucu saya pada Anda, ujar Antono bersemangat. Betul, dok, sebaiknya Anda periksa dulu kaki Nona. Nona, ini adalah Vanessa yang pernah saya bahas dulu. Keterampilan medisnya sangat bagus, beliau juga menguasai banyak bidang. Tadi beliau juga mengatakan bisa membuat Nona berdiri. Mendengar hal itu, Agatha baru berbinar menatap Selena, benarkah? Apa dokter benar-benar bisa membuat saya berdiri? Tanyanya, itu tergantung kerjasama Anda, jawab Selena dengan santai. Entah apa yang terlintas dalam pikirannya, Agatha tidak mempermasalahkan apa yang tadi dilakukan Selena padanya. Baik, saya akan bekerjasama, saya pasti akan bekerjasama dengan baik dengan Anda, katanya sambil mengangguk. Nona Agatha, ingat perkataan Anda hari ini, jangan sampai menyesal nantinya. Mana mungkin saya menyesal, saya akan melakukan apa saja, asalkan Anda bisa menyembuhkan saya. Baiklah, sekarang saya akan periksa dulu, berbaringlah di tempat tidur. Sini aku bantu, ucap Brian. Sesudah mengatakannya, dia menghampiri Agatha, kemudian membungku dan hendak menggendongnya. Sementara itu, Agatha terlihat begitu jijik dan ketakutan hingga tubuhnya gemetaran saat Brian menyentuh dirinya. Dia ketakutan. Menyadarinya, Selena merasa hal itu cukup lucu. Agatha yang sepanjang hidup selalu sombong, ternyata juga bisa takut dengan orang lain. Hubungan keduanya menjadi semakin membuat Selena penasaran. Setelah menarik celana tidurnya, Selena mendapati kaki Agatha yang sudah sangat mengecil akibat lama tidak berjalan. Agathalah yang menyebabkan orang tuanya meninggal, jadi apa buruknya dengan kaki yang mengecil. Saat Selena meraba dari betis hingga pahanya, tiba-tiba Agatha meraih tangannya dan bertanya, sudah cukup, bagaimana menurut Anda? Tidak gimana-gimana, ujar Selena menarik tangannya dengan santai, saya bisa menyembuhkan kaki Anda, tapi sebelum menjalani operasi, setiap hari Anda harus diberi suntikan untuk merangsang saraf kaki Anda. Oke, saya punya uang, saya punya banyak uang. Bila Anda bisa menyembuhkan kaki saya, saya akan memberikan apa saja. Tiba-tiba, Agatha terlihat agak aneh, kakek, kalian cepatlah keluar, Harvey akan segera datang, aku nggak mau dia melihatku dalam keadaan seperti ini, jelasnya. Namun, Antono ragu untuk mengatakannya, akhirnya dia tetap bungkam dan meminta semua orang meninggalkannya. Harvey sangatlah berarti bagi Agatha, selamanya, dia tidak akan pernah hilang dari hatinya. Selena diminta untuk keluar, sesudah meminum kopi, dia mendapati Brian menghilang dengan alasan tertentu. Akhirnya, dengan tenang dia beralasan hendak pergi ke toilet, padahal sebenarnya dia diam-diam kembali ke halaman kamar Agatha. Di dalam sangat sunyi, namun karena sedikitnya pembantu yang ada, kini tidak ada seorang pun di sisinya. Melalui celah jendela, Selena melihat ke dalam kamar. Terjadi peristiwa seperti yang dibayangkannya. Brian melepas topengnya, lalu menamparkan Agatha dengan keras dengan raut wajah yang kejam. Dasar murahan, ternyata kamu masih memikirkannya, apa aku nggak cukup baik buat kamu? Brian, kalau kamu menyentuhku lagi, Harvey nggak akan melepaskanmu. Mesra sekali kamu memanggilnya, dia nggak akan melepaskanku. Sepertinya kamu ingin sekali dia tahu bagaimana aku mempermainkanmu, apa dia tahu aku sudah merusakmu. Selesai bicara, dia membuka ikat pinggangnya, mengabaikan perlawanan Agatha dan langsung masuk. Brian, kamu akan mati mengenaskan. Dasar murahan, seharusnya kamu tahu siapa priamu. Nakal sekali, aku akan menghukummu dengan berat. Berhentilah, Brian, jangan perlakukan aku seperti ini, aku akan memberi tahu kakek. Haha, katakan saja, aku harap kamu membuatnya marah hingga meninggal. Dengan begitu, semua harta keluarga Wilson akan menjadi milikku. Termasuk kamu. Dasar murahan, apa Harvey pernah seperti ini padamu? Perkataan kotor terdengar, Selena ingin menutup telinganya, sementara Agatha menutup matanya dengan tangannya, air mata mengalir tak bersuara. Dia tak henti-hentinya menyebut nama Harvey. Dua orang gila, bab 1074. Harvey tiba begitu cepat. Awalnya, Selena berencana untuk datang di lain hari, dia selalu merasa aneh bila bertemu dengan Harvey dalam situasi seperti ini. Namun sebelum Selena sempat berpamitan dengan Antono, Harvey datang dengan terburu-buru. Sewaktu Agatha membuat begitu banyak masalah yang menyebabkan istri Kelvin dan Arya tewas, tidak ada yang bisa dilakukan Antono karena mereka memang salah, sehingga mereka terpaksa membiarkan Harvey membatalkan pernikahannya. Selama beberapa tahun terakhir, Agatha selalu berusaha mengebus dan memperbaiki kesalahannya, tetapi Harvey memblokirnya dan membuatnya tidak bisa menghubunginya sama sekali. Saking susahnya bertemu dengan Harvey, Antono bahkan begitu menantikannya. Apabila bukan karena keengganan Harvey, dia akan menjadi orang yang paling cocok untuk mewarisi keluarga Wilson. Pengurus rumah sudah memberitahunya, Agatha begitu bersemangat sampai-sampai dia menggunakan riasan tipis, namun dia tidak ingin kakek mengetahui hal ini. Dia telah membunuh kedua orang tuanya dan Kelvin, dia tidak ingin lagi membunuh satu-satunya orang yang baik padanya, yaitu kakek. Brian memahami keadaannya, dia membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, William adalah satu-satunya orang yang mengetahui tentang masalah ini, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Cepat dorong aku keluar, Harvey sudah datang. Saat pria yang berpakaian rapi masuk bersama beberapa orang dengan terburu-buru, Selena sedang menikmati pemandangan hujan di lorong. Beberapa tahun belakangan ini, Agatha hanya bisa mencari kabar tentang Harvey di internet, namun saat bertemu secara langsung, perasaannya menjadi campur aduk. Merasa bahagia sekaligus bersemangat, dia melompat ke arah Harvey tanpa menyadari akan keadaan kakinya, sehingga dia jatuh ke lantai dengan keras. Ribuan emosi akhirnya hanya berubah menjadi kata, Harvey. Namun Harvey mengabaikannya, langsung melewati Agatha dan berjalan ke arah Selena. Walau wajahnya tertutup topeng terbalik, dia merasakan seperti yang Agatha rasakan saat bertatapan dengan mata yang familiar. Itu, mencintainya, tetapi juga takut kehilangannya lagi. Harvey, akhirnya kamu datang juga, sapa Antono yang menyadarkannya kembali. Harvey kemudian mengalihkan pandangannya dan pura-pura basa-basi, kakek, sudah lama nggak bertemu. Kakek sehat, kan? Antono yang duduk di kursi roda menggeleng. Semenjak wanita menyebalkan itu berhenti minum obat, tubuhnya yang tadinya sehat seketika menjadi lemah, tenaganya sudah terkuras abis, kini dia berada di penghujung usianya. Walaupun tidak ingin mengaku, pada akhirnya masih banyak hal yang tidak bisa dihindari. Di umurku yang sudah setua ini, apa lagi yang bisa aku lakukan? Kalau kamu, kenapa kamu nggak pernah datang menjengukku? Maafkan aku, beberapa tahun belakangan ini aku sibuk. Di saat keduanya sedang mengobrol, Selena menatap ke arah Agatha yang digendong Brian dari lantai dan mendudukannya di kursi roda. Dengan senyum sinis, Brian berbisik di telinga Agatha. Meski Selena tidak kedengaran, dia bisa menebak apa yang dikatakan Brian. Setelah obrolan yang sangat panjang, Harvey terlihat tidak sabar mengubah topik dan bertanya pada Antono, dia siapa? Kakek memperkenalkan, dia adalah Vanessa, dokter terkenal yang sengaja aku undang untuk mengobati kaki Agatha, jelasnya. Oh, ternyata Vanessa, saya sudah lama mengagumi Anda, tidak mengecewakan hari ini bisa bertemu dengan Anda, ucap Harvey dengan serius sembari mengulurkan tangan ke arah Selena. Bibir Selena berkedut, dia terpaksa mengulurkan tangannya untuk mengapresiasi aktingnya. Nama Tuan Harvey begitu terkenal. Saat keduanya berjabat tangan, Harvey menggaruk pelan telapak tangannya. Oh, Vanessa pernah mendengar tentang saya? Tanya Harvey dengan tetap serius. Selena menarik tangannya tiga kali sebelum terlepas dari genggamannya. Saya dengar Tuan Harvey sangat elegan dan cerdas. Sesudah bercerai, Anda hidup sendiri dan menjadi pria lajang kaya raya yang sangat terkenal di Arama. Alex yang berada di belakangnya terdiam, tidak masalahkah bila mereka berdua saling menggoda secara terang-terangan. Bab 1075 Sepertinya Harvey tertarik dengan permainan ini, apa Vanessa yang masih muda dan berbakat ini tidak akan menikah? Tanyanya dengan penuh minat. Orang bijak tidak jatuh cinta, tapi orang bodoh terjebak oleh perasaannya, ujar Selena meliriknya. Sementara itu, Agatha tertegun, apa kedatangan Harvey bukan untuk melihatnya? Kenapa dia peduli wanita asing itu menikah atau tidak? Harvey sudah memperlakukannya dengan dingin begitu lama. Setelah akhirnya datang, Agatha tidak berani lagi melakukan hal yang membuat Harvey kesal, jadi dia hanya bisa berbicara dengan hati-hati, Harvey. Harvey kemudian teringat bahwa kedatangannya kesini adalah untuk menjenguk Agatha, akhirnya dia pun mengalihkan pandangannya ke arah Agatha. Beberapa tahun berlalu, Agatha terlihat jauh lebih kurus, wajahnya terlihat agak pucat dan sakit-sakitan, dia duduk di kursi roda sambil menatap dirinya sendiri dengan tatapan yang menyedihkan kalau dulu, dia masih bisa bersimpati padanya demi Kavin. Begitu mengingat semua penderitaan yang dialami Selena dulu, Harvey tidak bersimpati sedikitpun, dan hanya bertanya dengan dingin, lama nggak bertemu, bagaimana kabarmu? Bagaimana? Hidupnya terbilang suram, dia mengalami banyak kesulitan. Tetapi dia hanya bisa menahan air matanya dan mengatakan dengan terbata-bata, kabarku, kabarku cukup baik. Tenang saja, Tuan Harvey, aku akan menjaga Agatha, dia akan baik-baik saja, ujar Brian menarik perhatian Harvey. Harvey tahu betul apa yang terjadi pada keluarga Wilson. Kesannya terhadap Brian masih terpatri saat kecil di mana orang itu terlihat kurus dan sakit-sakitan, namun tidak disangka sekarang dia sudah tumbuh menjadi kepala keluarga. Tanpa adanya hubungan di antara keduanya, Harvey mengangguk, Hmm, Harvey, sudah lama sekali kamu nggak kemari. Aku sengaja meminta orang dapur untuk memasak lebih banyak masakan, malam ini kamu harus tinggal dan menemaniku minum, ucap kakek begitu bahagia. Harvey menjadi sungkan, tatapannya tertuju pada Selena, orang-orang bilang Vanessa punya keterampilan medis yang luar biasa, apakah Kinona Agatha bisa disembuhkan? Tanyanya, kemunculan Selena di sini pasti bukan untuk menjadi orang baik, dia punya rencana sendiri. Bisa, jawab Selena dengan singkat, sementara Harvey mulai memujinya lagi. Sebelum Harvey sempat menyanjungnya, Selena berkata, hari ini kita sudah bisa mulai memberikan suntikan pada Nona Agatha. Baiklah, kalau begitu, dokter, saya serahkan cucu saya pada Anda. Itu sudah menjadi tugas saya, dan sebaiknya kita tidak menunda-nunda. Mari kita mulai saja sekarang. Saya sudah lama mengagumi Vanessa, apa Anda keberatan bila saya menyaksikannya secara langsung? Terserah. Setibanya di sana, Harvey hanya mengobrol singkat dengan Agatha, tetapi dia justru sangat ramah dengan dokter yang tidak dikenalnya ini. Agatha merasa begitu kesal, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Dia berharap suatu hari nanti dia bisa berdiri sekalipun hubungannya dengan Harvey tidak bisa kembali seperti dulu. Selama bisa sering bertemu dengannya, Agatha akan merasa sangat puas. Sementara itu, Selena menuliskan resep, lalu meminta pengurus rumah untuk merebus obatnya sebelum merendam kaki Agatha. Air rebusan obat yang mendidih tersebut diletakkan di hadapan Agatha pasca operasi, kaki Agatha masih terasa, hanya saja dia tidak bisa berdiri. Airnya sepanas itu. Dengan datar, Selena menjawab, air mendidih paling efektif. Silakan, nona Agatha. William terpaksa mengangkat kaki Agatha dan merendamnya ke dalam air panas, namun Agatha malah menamparnya dan berkata, Sialan, kamu mau membakarku. Terkadang, orang yang tertindas akan menjadi penindas. Agatha dianiaya oleh Brian, dia tentunya juga akan menganiaya orang lain. Dia tetaplah menjadi Agatha, tidak berubah sama sekali. Rendamlah kaki nona selama satu jam, ujar Selena dengan dingin. Pada saat yang sama, Agatha menyuruh William, tambahkan air panas setiap 20 menit, katanya. Lama sekali. Selanjutnya, Anda harus merendamnya selama tiga jam. Hari ini baru permulaan, jadi nona Agatha harus siap secara mental. Bab 1076. Agatha kepanasan sampai marah-marah, tetapi dia tidak bisa mengangkat kakinya sendiri. Dia hanya bisa menangis sambil marah-marah. Dia sudah sangat menderita, tetapi kenapa masih harus menderita seperti ini? Kakek menghela nafas dan berkata dengan penuh perhatian, Nak, bersabarlah. Ada yang harus kamu korbankan untuk bisa berdiri lagi. Kakek, ini panas banget, kulitku sudah hampir melepuh. Aku nggak mau berendam lagi, ini terlalu panas. Kamu dokter gadungan dari mana, sih? Aku kan nggak punya dendam padamu, tapi kenapa kamu melakukan ini padaku? Harvey, tolong aku. Suara Agatha terus-menerus terdengar dari dalam kamar, sementara Harvey dan Selena makan camilan sambil menikmati salju di luar. Kediaman Wilson merupakan vila kuno dan indah yang sama seperti kediaman Bennett, terutama saat turun salju. Anggota keluarga Wilson tetap tinggal di dalam untuk membuju Agatha, sementara di luar hanya ada Selena dan Harvey. Mata dan hati Harvey dipenuhi dengan Selena, jadi mana mungkin dia bisa mendengar suara Agatha. Dia mengupas satu anggur dan menyerahkannya ke depan mulut Selena. Makan anggur ini buat menghilangkan rasa mual. Kulitnya sudah dibuang dan tidak ada orang di sekitar, jadi Selena tidak menolak. Bagaimanapun juga, orang lain mungkin sudah keluar pada saat itu. Selena memakannya dan ujung jari Harvey menyentuh lidah. Selena dengan lembut, jantung mereka tiba-tiba berdebar. Pria mesum ini, apa dia tidak tahu kalau mereka lagi ada di mana? Selena terlihat tidak puas dan menatap Harvey dengan marah. Harvey mengjilat tempat yang baru saja Selena jilat dengan tatapan menggoda. Anggur ini lumayan manis, tindakan Harvey membuat Selena teringat pada permaisuri jahat di dalam drama, tetapi saat ini Harvey mengenakan pakaian formal yang justru membuatnya terlihat lebih menarik. Tanpa disadari, sari dari anggur yang digigit oleh Selena mengalir keluar dari sudut mulutnya. Harvey menopang dirinya di sofa, sementara tangan lainnya mengangkat dagu Selena dan menciumnya. Mata Selena terbelalap. Tunggu, apa yang dilakukan oleh pria mesum ini? Dia datang untuk balas dendam, tetapi pria ini malah datang untuk bersenang-senang dan mencari sensasi. Apa Harvey itu orang yang diam-diam mesum? Lidah pria itu lembut dan menggoda, sementara sari anggur menyebar di mulut mereka berdua. Saat mendengar suara langkah kaki, Selena mendorong Harvey dengan keras. Untungnya, pelayan mendorong kursi roda Antono dengan lambat. Saat mereka keluar, Harvey sudah melepaskan Selena dan duduk di seberang. Melihat ekspresi keduanya yang aneh, Antono berkata, jangan dimasukin ke hati, dok. Harvey memang pendiam, tapi itu bukan berarti dia sengaja bersikap dingin. Dingin. Dia tidak tahu seberapa antusiasnya Harvey barusan. Harvey berkata dengan maksud terselubung, jangan khawatir, kek. Vanessa itu tamu istimewa yang datang dari jauh, jadi aku pasti akan menjaganya dengan baik. Barusan aku menawarkan anggur padanya. Rasanya gimana, Vanessa? Anggur apaan? Jelas-jelas dia sedang membicarakan ciumannya itu. Ini bukan lagi diam-diam mesum, tetapi terang-terangan mesum. Selena memalingkan wajahnya agar tidak bertemu pandang dengan Harvey. Hem, lumayan. Sepertinya kamu nggak terlalu suka, tapi aku masih punya teh dan buah yang enak. Kapan Vanessa punya waktu? Tolong periksa kesehatanku juga kalau kamu senggang, soalnya belakangan ini hatiku sangat sakit. Antono tidak tahu hubungan mereka berdua, jadi dia benar-benar berpikir kalau Harvey datang untuk diperiksa. Aku juga dengar kalau Vanessa sangat ahli dalam penelitian jantung, mungkin dia bisa memeriksamu. Harvey menatap Selena dan berkata, Vanessa, apa kamu bisa memeriksaku juga? Hem, nada terakhir Harvey yang agak meninggi menunjukkan sedikit keinginannya. Bab 1077. Ini bukan pemeriksaan seperti yang dikatakannya. Selena mengutuk Harvey di dalam hatinya, tetapi tetap berwajah tenang di luar. Ini sudah waktunya aku masuk untuk mengobati Nona Agatha. Selena yang melarikan diri dengan cepat membuat Harvey tersenyum. Sally, kamu mau lari kemana padahal aku sangat mencintaimu. Saat Agatha menarik kakinya dari air, kakinya sudah sangat merah, dan banyak gelembung air juga yang muncul di kakinya. Agatha sudah menangis karena kesakitan. Agatha, tahanlah, sebentar lagi kamu akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga, Brian masih menyukai Agatha. Dia menghibur Agatha karena melihatnya menangis. Agatha tidak menghiraukannya sama sekali. Dia menatap Harvey sambil menangis. Harvey, aku sangat kesakitan. Kata-kata Agatha seolah menamparkan wajah Brian dengan keras dan mata Brian mulai dipenuhi kebencian. Selena melihat semuanya dengan jelas dan bahkan merasa tertarik. Sebagai putri dari Arya dan Maisa, Agatha mewarisi kelebihan dari kedua orang tuanya. Jujur saja, dia lumayan cantik. Terutama matanya sangat mirip dengan Arya, lalu bibir dan fitur wajahnya juga agak mirip dengan Maisa. Kalau kepribadiannya tidak sesombong ini, dia bisa menarik perhatian banyak pria hanya dengan wajahnya ini. Meski Kavin mati, dia tidak lupa mengatur segalanya untuk Agatha. Wajah ini punya potensi untuk menjadi wanita pujaan di hati pria. Tentu saja, penderitaannya adalah rasa sakit dan belas kasihan bagi orang yang mencintainya, tetapi bagi Harvey, itu sama seperti banjir yang ganas. Agatha sudah menghabiskan semua kebaikan Kavin dan membuat Harvey serta Selena menjadi seperti sekarang ini. Seberapa besar Harvey menginginkan Selena selama bertahun-tahun ini, sebesar itulah dia membenci Agatha. Kalau bukan karena Kavin, Agatha pasti sudah menghilang dari dunia ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana air matanya bisa membangkitkan sedikit saja hati nuraninya Harvey. Harvey menjawab dengan dingin, kalau sakit, cari dokter, kenapa malah mencariku? Aku bukan obat peredah nyeri. Agatha menggigit bibirnya. Dia tidak percaya kenapa mulut Harvey yang biasanya hangat bisa mengucapkan kata-kata yang sedingin ini. Selena membuka kotak obatnya sendiri. Nona Agatha sudah selesai nangisnya. Kalau sudah, saya akan mulai menusukkan jarum. Agatha terkejut melihat kedua orang ini. Iblis. Mereka pasti iblis. Kalau Agatha hanya membunuh Maisa, Selena tidak akan sampai ke posisi saat ini. Namun, seharusnya dia tidak membunuh Arya. Ayah angkat yang telah menghangatkan setengah hidup Selena. Selena sudah menggunakan segala cara untuk menyelamatkan nyawa Arya. Kesehatannya perlahan membaik dan dia akan bisa hidup seperti orang normal dalam satu atau dua tahun lagi. Sayangnya, kebodohan Agatha menghancurkan segalanya. Arya meninggal karena terlalu banyak diprovokasi. Kesalahan apa yang sudah Arya lakukan? Kesalahan apa juga yang sudah Selena lakukan? Dia tidak akan punya ayah lagi di masa depan. Padahal Arya sangat mengharapkan kelahiran dua anak di perutnya, tetapi akhirnya Arya tidak bisa melihat wajah anak-anaknya itu. Selena menyalahkan semua ini kepada Agatha. Arya terbaring di tanah yang dingin, tetapi kenapa Agatha bisa hidup dengan nyaman di sini dan menikmati kehidupan sebagai seorang gadis kaya. Agatha harus menanggung penderitaan yang dia buat sendiri di masa lalu dan lebih parah ribuan kali lipat dari kematian Arya. Sebelum menusukkan jarum, Selena melemparkan obat luka bakar. Oleskan padanya. Saya akan menyuntiknya setelah obatnya diserap dengan baik. Brian mengambil obat luka bakar itu. Biar aku yang mengolesnya. Selena berkata dengan dingin, ingat, hasilnya lebih baik kalau Anda menusuk gelembung airnya dulu sebelum mengoleskannya. Agatha berhenti menangis. Apa kamu itu iblis yang dikirim langit untuk menyiksaku? Aku adalah malaikat maut yang datang untuk membunuhmu. Tentu saja Selena tidak berkata seperti itu. Dia menjawab dengan dingin, kalau mau diobati, ya harus diobati. Kalau tidak, saya akan segera mengemas barang dan pergi. Bersambung ke bab 1078. Terima kasih.